Ya, jadi jangan, jangan nangis kalau kalah, udah itu aja. Logi gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat bersihabat Koping Ho, ya, thank you. Bangsos, seolah-olah dari Jokowi, dan saya, there is something wrong. Saya nggak, saya tidak happy dengan melihat budus itu lagi, ya. Harus saya katakan ini, ya, dengan sekalian ngomong-ngomong kebanyol. Bangsos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi. Dan sudah didukung oleh Pak Metri, Bangsos gubur. Bahkan tidak ada satupun saksi mereka, yang, yaitu warga, pemilih, yang memilih gara-gara di Jokowi Bansos. Tidak ada, itu satu. Yang kedua tentang kita. Kesimpulannya, ya, kesimpulan kami hari ini, satu, menjawab tuduhan tentang Bangsos. Itu kami patahkan, Bangsos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi. Dan sudah didukung oleh Pak Metri, Bangsos gubur. Bahkan tidak ada satupun saksi mereka, yang, yaitu warga, pemilih, yang memilih gara-gara di Jokowi Bansos. Tidak ada, itu satu. Yang kedua tentang Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 berlaku sejak diucapkan. Ya, sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan KPU. Karena berlaku otomatis sebagi hukum positif, sehingga pencaloner presiden cukup dengan salah satu sarannya, pernah jadi kepala negara. Yang kedua, gugur yang kedua, eh, sorry, kepala daerah, sudah tua buahnya, gara-gara ropig-gerup ini. Yang ketiga, gugur lagi, dalil mereka tentang si rekap. Ya, itu yang kita jawab di kesimpulan. Si rekap, kata KPU, tidak dipakai sebagai dasar perhitungan final suara. Jadi tidak relevan, gara-gara itu saya ditegur sama hakim. Padahal, itu benar banget, ya. Yang terakhir tentang TSM, tentang penjabat kepala daerah. Ternyata, MKP sudah pernah memutus tentang penjabat kepala daerah dan mengetahui bahwa penjabat kepala daerah itu ada. Tidak pernah ditolak, ya. Jadi semuanya gugur mereka punya tuduhan-tuduhan, ya. Tunggu, saya muliani. Begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu benar, pemerintah saya, gitu. Si Mulyani memberikan pertahanan di MKM. Yang dia katakan adalah, itu bukan Bansos. Kalau saya mau bicara state forward, itu adalah tingkisan, bantuan yang diberi OPSTEN dengan menggunakan dana operasional OPSTEN, BANPES. Ini sama dengan dana taktis. Ini kita tidak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh si Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, kepada si Mulyani, kawan saya. Ya, ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Bansos Mulyani. Awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan, kok nggak imbang pengecananya? Yang hadir ini semua pengecananya kecekanan top. Yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana, Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengecananya, kosong berapa itu? Kosong satu. Mulyani Lewis cuma konsultan, Anda bisa lihat, ya, betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah, adanya kecurangan rakyat disogok dengan Bansos. Kalau saya menjadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten, penerima Bansos, terutama yang berpihak. Bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama pesawat kosong dari Rokegerung. Yang dibawa adalah Pilsuk Kristen, yaitu Romo. Sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum, dibuktikan, mau dicoba, dibantah dengan psikolog. Sama etika, sama Romo Alig Grijani. Jadi benar-benar pembelahan mereka itu, seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong. Jadi jangan nangis kalau kalah. Nah, udah itu aja. Rokegerung, saya ternyata tentang kau bernebat hukum, ya. Bukan bernebat keselamatan Koping Ho, ya. Thank you.